Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah perangkat yang sebenarnya bisa banget kalian pake buat IoT atau Internet of Things kalian di rumah. Dan sebenarnya bisa juga kalian pake sebagai personal assistant atau mungkin sebagai sebuah Bluetooth Music Player. Dan langsung aja ini dia, Google Home Mini. Oke, jadi Google Home Mini ini sebenarnya adalah sebuah smart speaker dan ini sebenarnya adalah gen 1 dan sekarang itu udah keluar gen 2 namanya Google Nest Mini. Cuman disini ya, karena emang di rumah gue adanya Google Home Mini aja kebetulan. Dan ketika gue baca, sebenarnya antara Google Home Mini sama Google Nest Mini itu hampir mirip, cuman ada beberapa fitur tambahan. Makanya disini gue bakal ngebahas mengenai si Google Home Mini ini. Oke, pertama-tama untuk harganya sendiri, untuk harganya sendiri sebenarnya Google Home Mini ini udah discontinue. Sekarang itu yang ada adalah Google Nest Mini dan harganya kalau gue cek itu sekitar 400 ribuan ke atas sampai dengan 600 ribu mungkin kali ya harga tertingginya. Nanti gue bakal cantumin harganya di video ini. Dan untuk varian warganya sendiri, Google Home atau Google Nest Mini itu punya 4 varian warna. Yang pertama itu warna hitam, terus ada warna putih, terus ada warna abu-abu, terus ada juga warna coral pink kayak gitu. Jadi untuk varian warna ya kalian bisa pilih mau warna yang agak lebih ke mute atau warna biasa yang gak terlalu ngejreng banget. Atau mungkin warna coral pinknya, seperti itu. Dan seperti biasa, gue juga udah taruh link pembelian di bawah. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyari, abis nonton video ini tertarik, bisa langsung kalian klik link di bawahnya. Dan langsung aja sebelum gue mulai video kali ini, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalau video ini bermanfaat, di-share juga ke teman-teman kalian. Oke, pertama-tama disini yang akan gue bahas adalah secara desain dari Google Home Mini ini. Secara desain menurut gue desainnya cukup simple dan walaupun simple, dia kelihatan cukup atraktif lah ketika kalian taruh di atas meja kalian atau mungkin di deket tempat tidur kalian. Karena desain yang simple ini dan juga bagian atas ini pakai bahan mesh kulit, bahan mesh kain gitu. Jadi ya ini berasa lebih, apa ya kayak berasa lebih premium gitu lah menurut gue. Terus disini untuk bagian bawahnya, bagian bawahnya tuh dia pakai bahan karet. Jadi sebenarnya bahan karet ini fungsinya buat apa? Jadi ketika kalian taruh di atas meja kalian, mesinnya si bahan karet ini bakal ngebantu speaker kalian biar nggak gampang kegeser-geser. Terus disini untuk sampingnya ini juga pakai bahannya bahan plastik. Jadi ini campuran bahannya, build quality-nya. Ada bahan mesh, KEN, ada juga bahan plastik dan juga bahan karet di bagian bawah biar dia nggak gampang kemana-mana. Terus juga untuk interface-nya sendiri, sebenarnya disini dia interface-nya pakai micro USB. Tapi kebetulan udah gue colok dan dia itu nggak pakai baterai. Jadi kalau gue colok, ini speakernya bakal mati. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian cari portable speaker, ya rasanya Google Home ini bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Terus kita lihat di samping, disini ada microphone switch on ataupun switch off. Jadi kalau misalkan kalian pengen mute, mikrofonnya bisa banget kalian pakai tombol ini. Terus kalau misalkan di bagian atas, ini dia ada lampu LED juga, 4 buah lampu LED. Oke lanjut ke build quality dari Google Home Mini ini. Secara build quality menurut gue cukup standar buat harga Rp400.000, ya menurut gue juga cukup oke. Bagian atasnya tadi udah gue bilang pakai bahan mesh, KEN. Terus bagian tengahnya ini pakai bahan plastik dan bagian bawahnya pakai bahan karet. Dan kalau misalkan speaker ini jatuh, rasanya sih masih cukup aman. Tapi gue ya tetap gak menyarankan juga, karena ketika dia jatuh misalkan kena bagian atas, bagian atas ini masih berasa cukup soft. Jadi ketika jatuh mestinya dia gak bakal terlalu berimpact lumayan tinggi ya terhadap build quality-nya gitu. Jadi kalau jatuh mestinya aman, cuman gue juga gak menyarankan sampai speaker ini jatuh. Karena dia masih ada material plastik yang keras, jadi kalau kena material plastiknya mungkin ya bisa membuat speaker ini retak ya. Atau mungkin ya worst case-nya sampai pecah gitu. Cuman rasanya kalau buat setinggi meja sih, si Google Home Mini ini sih aman lah untuk build quality-nya. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur-fitur dari Google Home Mini ini. Pertama-tama fitur yang ada di sini itu adalah dia itu pakai touch function gitu ya. Jadi buat gedein atau kecilin suara, itu kalau kalian mau kecilin suara, kalian pencet di kiri. Terus kalau misalkan kalian ingin gedein suara, pencet di kanan. Dan di sini dia bakal kasih indikator lampu si putihnya. Ketika dikecilin, lampunya pertama-tama bakal agak redup, terus mati, terus redup, terus mati, dan lanjut sampai lampunya abis. Dan ketika abis, dia cuman kayak bakal kayak kedip, abis itu mati gitu. Dan kalau gue gedein tinggal. Dan kalau dia gedein sampai full, di sini lampu LED-nya bakal nyala semua empat-empatnya full, kagak ada yang redup sama sekali. Seperti itu. Terus fitur kedua yang cukup penting kalau kalian pakai di rumah adalah di sini ada yang tadi udah sempat gue sebut, interface buat kalian matiin ataupun nyalain mikrofon kalian. Jadi kebetulan ini dalam kondisi nyala, dan kalau dia dalam kondisi mati, ini dia bakal warna oranye gitu. Kalau dia kondisi nyala, di sini warnanya kosong, nggak ada warna apa-apa. Hey Google, what time is it? It's 10.02 PM Mikrofonnya jalan. Tapi ketika misalkan gue mute, dan di sini indikator lampunya jadi warna oranye. Oke, jadi fitur untuk switch mikrofon mute ataupun on atau off itu lumayan ngebantu. Karena menurut gue misalkan ya kalian lagi mau tidur atau mungkin kalian lagi nonton video gitu, terus ada yang nyebut hey Google di dalam videonya. Kan akan agak annoying banget ya, tiba-tiba si speaker-nya ngedengerin terus dia nanya kalian mau apa gitu. Nah dengan adanya tombol switch yang mikrofon on atau off ini, ini bisa ngebantu banget ya biar si Google-nya itu nggak ngedengerin si suara-suara lainnya gitu, menurut gue ya. Jadi ya ada fitur switch mikrofon on atau off ini ya cukup membantu banget, menurut gue. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya dari Google Home ini, Google Home ini, ini sebenarnya bisa juga kalian pakai sebagai assistant kalian. Kayak tadi gue udah sempat contohin, misalkan gue pengen nanya jam. By the way, the mic's up, the mic's back on. Misalkan gue pengen nanyain mengenai kayak tadi, sekarang jam berapa gitu, gue bisa tinggal nanya aja. Iya, ini gue bakal contohin beberapa komen yang mungkin bisa kalian pakai dan mungkin ya kalian perluin juga ya. Misalkan yang pertama, hey Google, what time is it? It's 10.05 p.m. Dia bisa menjawab sekarang jam berapa. Hey Google, what day is it? It's Sunday, the 24th of July, 2022. Oke. Hey Google, set alarm. Alright, set it for when? 5 a.m., tomorrow. Tomorrow at 5 a.m., set. Hey Google, change the alarm. Okay, when do you want to change it to? 6 a.m. Okay, now it's for 6 a.m. Hey Google, set reminder. What's the reminder? Wake up. Okay, wake up. When do you want to be reminded? At 6 a.m. All right, I'll remind you tomorrow at 6 a.m. Hey Google, navigate me to work. I've sent the directions to your phone. Oke, jadi karena si Google Home Mini ini, dia nggak punya display. Ketika gue minta sebuah informasi yang harus di-display, dia bakal send... I didn't understand. Dia bakal send... Dia bakal nge-send information-nya ke ponsel gue. Kayak tadi ketika gue nanya, coba navigasi gue ke kantor. Dia bakal send ke HP gue buat direction gue ke kantor. Kayak gitu. Oke, jadi si Google Assistant ini bisa juga kalian pakai buat nyari beberapa fact. Mungkin yang kalian pengen tahu dari Google Search Browser. Cuma somehow ya, berapa kali gue cobain. Dia tuh kayak ketuker gitu antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi misalkan nih gue nanya pakai bahasa Inggris. Hey Google, when is Spider-Man No Way Home release date? Dan dia malah ngejawab gue pakai bahasa Indonesia. Jadi kayaknya bisa gue simpulkan, kalau buat search-nya itu dia bakal nyesuain dari website-nya. Mungkin kalau gue pakai google.co.id, dia bakal ngomongin informasinya itu pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kayak berdasarkan hasil observasi gue aja sih. Mungkin kalau kalian punya hasil yang lain atau mungkin hasilnya berbeda, bisa juga kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang sebuah smart speaker yang pasti fitur penting harus dia punya adalah fitur buat play music. Nah, sebenarnya si Google Home Mini ini bisa jadi music player buat kalian. Cuman somehow ada beberapa apps, ya ini gue coba playnya dari iPad. Jadi ada beberapa apps tuh yang dia nggak bisa ngeplay ke Google Home Mini ini. Pertama itu ada Apple Music. Ya mungkin emang sengaja buat dikunci, Apple Ecosystem. Yang kedua ada YouTube biasa. Jadi mungkin kalau YouTube itu lebih ke arah karena si Google Home Mini ini nggak ada layar, kan kayaknya agak aneh ya. Dia cuma kayak ngeluarin suara, sedangkan ya gambarnya ada di tab ataupun ada di HP kalian. Walaupun sebenarnya ya hal itu juga lumayan sering terjadi ya. Jadi gue juga kurang ngerti kenapa sih, kurang ngerti kenapa nggak bisa di Chromecast-in. Sorry. Kenapa nggak bisa di-cast ke dalam Google Home Mini ini. Cuman kalau misalkan kalian cast ke Google Home Hub yang ada layarnya, si YouTube itu bisa banget kalian cast. Jadi ya mungkin si smart speakernya ya walaupun sebuah fitur, tapi kayak punya kekurangan gitu. Oke, jadi sekarang gue bakal ngasih sampel suara dari Google Home Mini ini. Langsung aja kalian denger ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sekarang gue bakal bahas hal-hal yang gue kurang suka dari Google Home Mini ini. Yang pertama hal yang gue kurang suka adalah sebenarnya kalau di Google Home Mini ini, dia itu nggak bisa kalian play, pause, ataupun stop. Nah, itu sebenarnya fiturnya ada di Google Nest Mini yang si gen kedua yang linknya gue taruh di bawah, di deskripsi video ini. Ya, kalau misalkan kalian nyari Google Home Mini, ya itu juga salah satu hal yang menyebabkan gue bilang kayaknya better kalian beli si Google Nest Mini dibandingkan Google Home Mini ini. Terus fitur kedua yang gue kurang suka, bukan fitur, sorry, kekurangan ya. Hal kedua yang gue kurang suka adalah sebenarnya dia secara... Ini kebetulan lagi oke. Tadi gue berapa kali nih kayak gue pencet, dia kayak gue berasa si tombol kiri, kanan, left buat gedean atau kecilin volumenya tuh kayak berasa kurang responsif. Ini kayak, ini tuh di sini nggak responsif. Gitu, jadi ada kayak beberapa momen gue ngerasa kayak tombol klik kiri atau kanannya tuh berasa kurang responsif. Nah, hal ini gue kurang tahu juga sebenarnya kejadian juga di Google Nest Mini atau nggak. Cuman ya itu adalah hal yang cukup annoying dari Google Home Mini ini. Terus juga fitur yang, fitur lagi aduh, terus juga kekurangan yang gue kurang suka adalah yang tadi sempat gue sebutin juga. Walaupun dia itu sebuah smart speaker, tapi dia nggak bisa nge-play semua aplikasi yang luarin suara. Kayak misalkan Apple Music and then YouTube. Padahal itu dua apps yang luarin suara tapi nggak bisa. Ya mungkin kalau kalian pengguna Spotify atau YouTube Music itu bukan hal yang terlalu gimana-gimana banget. Cuman ya perlu gue mention juga seperti itu. Oke, kekurangan selanjutnya dari Google Home Mini ini, ya dari kualitas smart speaker-nya. Menurut gue secara kualitas suara, suaranya cukup jernih. Cuman hal yang gue kurang suka adalah dia tuh kayak gue berasa bass-nya tuh kosong banget. Jadi kalau misalkan kalian seorang pendengar musik yang sangat suka dengan jedak-jeduk, kayaknya si Google Home Mini ini kurang cocok seperti itu. Oke, pendapat gue mengenai sebuah smart speaker seharga 400 ribuan, worth it atau nggak? Menurut gue ya kalau harganya 400 ribuan, kalian pengen nyobain punya sebuah smart speaker ya cukup oke. Harganya 400 ribu, ya nice investment juga. Karena itu si benda ini juga bisa nanti kalian pakai buat ngontrol lighting kalian. Pakai, ya sorry, ngontrol IoT kalian pakai voice command. Jadi kalau emang rencana kalian pengen buat IoT di rumah kalian atau di kamar kos atau di kontrakan kalian, yaitu menurut gue benda ini ya cukup bisa menambah experience kalian ketika kalian pakai IoT di tempat tinggal kalian. Seperti itu. Cuman mungkin kalau kalian pengen nyari sebuah speaker, smart speaker gitu, atau portable speaker gitu. Kalian cuman pentingin suara. Karena rasanya sih si Google Home Mini ini kurang cocok ya. Kayaknya mendingan kalian beli yang lain gitu. Mungkin kayak speaker JBL atau speaker, ya speaker-speaker lainnya lah. Karena si Google Home Mini ini sebenarnya yang dijual lebih ke arah si smart assistant-nya. Si speakernya lebih ke arah kayak fitur tambahan seperti itu. Gimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Dan tentang Google Home Mini nih, langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Oke, dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax